Intro Stok minyak goreng curah di sejumlah pasar tradisional di Mamuju, Sulawesi Barat, kosong. Kosongnya stok minyak curah ini dikeluhkan sejumlah warga lantaran sudah sepekan lamanya mereka sulit mendapatkan minyak goreng curah. Padahal sangat dibutuhkan warga karena dianggap lebih murah dari minyak goreng kemasan. Sejumlah pedagang minyak curah di pasar tradisional Mamuju, sudah beberapa hari tak lagi menjual minyak curah. Hal tersebut dikarenakan stok dari distributor tidak ada selama sepekan. Kosongnya stok minyak curah ini tak hanya dikeluhkan sejumlah warga namun juga para pedagang karena sudah sepekan lamanya tak lagi menjual minyak curah. Sementara permintaan konsumen sangat tinggi. Kosongnya minyak curah membuat sejumlah warga, khususnya para penjual gorengan, mengeluh. Sebab mereka sangat membutuhkan minyak goreng curah karena harganya yang murah dibanding minyak kemasan. Mereka berharap ada langkah yang dilakukan pemerintah agar warga tak kesulitan mendapatkan minyak goreng curah yang disubsidi pemerintah. Salah seorang warga sekaligus pedagang gorengan, Ayu mengeluhkan kelangkaan minyak curah di sejumlah pasar tradisional. Ia mengaku, sudah mengelilingi dua pasar yakni pasar sentral dan pasar regional memuju, namun stok minyak curah sama sekali tidak ada. Mereka berharap ada 2 minggu ya? Iya. Semenjak dinaikan harga headnya, Bun? Iya. Selama muncul itu minyak kemasan, susah minyak baginya. Tidak ada stok masuk di? Tidak ada stok. Oh, dari distributor? Dari sananya, iya. Curah ya, harusnya lebih murah, baru banyak, tapi di sini tidak ada sekarang, susah. Eh, kemarin juga cari pasar laman, tidak ada. Kosong juga ya? Kosong, makanya ke sini. Sarbaru, tidak ada juga. Uang.